Halo bro, Xiaomi Indonesia hadirkan Redmi 13C pada Desember 2023. HP ini tergolong menarik karena tawarkan fitur-fitur keren di kelas harga 1 jutaan rupiah. Bahkan, dengan harga 1,4 jutaan rupiah, pembeli sudah punya HP dengan RAM 6GB dan Storage 128GB. Sudah bukan hal asing bagi Xiaomi untuk memberikan penawaran menarik meski di HP kelas entry. Salah satunya adalah Redmi 13C ini yang punya beberapa kelebihan menarik di harganya yang terjangkau. Berikut adalah beberapa kelebihan Redmi 13C. Penasaran seperti apa kelebihannya? Anda bisa menyimatnya di dalam tabel ini, setelah itu kami akan menjelaskannya pada video ini, oke kalau sudah mari kita mulai. Yang pertama tampilan desain fresh dan kekinian. Salah satu hal yang cukup menarik dari Redmi 13C ada pada sektor tampilannya, dibandingkan pedahulunya seperti Redmi 12C atau Redmi 10C, Redmi 13C ini bisa dibilang punya desain yang lebih. Kekinian terutama pada bagian modul kamera belakangnya. Desain modul kamera belakangnya ini mengingatkan saya pada modul Redmi Note 13 Pro. Terdapat garis tipis yang memisahkan atau mengkotak-kotakkan tiap bagian kameranya. Bedanya, modul kamera Redmi 13C tidak menonjol dan hanya memiliki dua lingkaran kamera saja di dalamnya. Redmi 13C hadir dengan bodi bagian belakang yang rata dengan ketebalan cukup tipis yaitu hanya 8,1 mm saja. Meski begitu, bagian tepinya tetap dibuat sedikit melengkung. Hal ini membuatnya nyaman dan pas ketika digendam. Sedangkan untuk bagian depannya, Redmi 13C memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Ukuran bezel yang dimilikinya masih tidak bisa dibilang tipis, apalagi bagian dagunya yang terlihat lebih tebal dari yang lain. Bagian notch-nya pun masih menggunakan desain waterdrop yang memang khas untuk HP entry harga terjangkau. Hal menarik lainnya dari tampilan desain Redmi 13C ini adalah varian warnanya. HP ini hadir dengan 4 varian warna yang cukup menarik yaitu clover green, glacier white, navi blue, dan midnight black. Saya pribadi lebih suka varian warna glacier white karena memiliki motif berwarna putih ala salju yang unik. Selanjutnya tampilan layar luas dengan refresh rate 90Hz. Sektor lainnya yang tidak kalah menarik dan mengalami peningkatan adalah sektor kamera. Dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari pendahulunya, tidak heran jika Redmi 13C ini punya beberapa peningkatan di sektor tertentunya. Di bagian layar, Redmi 13C hadir dengan layar berukuran cukup luas yaitu 6,74 inci. Ukurannya ini sudah cocok digunakan untuk aktivitas multimedia seperti menonton atau scrolling. Apalagi rasio layar ke bodinya mencapai 83,7 persen sehingga tidak akan terlalu mengganggu. Sementara untuk panel yang digunakan masih sama yaitu IPS LCD dengan resolusi HD Plus atau 720x1600 piksel. Resolusi yang masih cukup wajar sebenarnya untuk di kelas harganya. Hal menarik yang jadi peningkatan dari sektor layar ini ada pada refresh rate-nya. Pendahulunya yaitu Redmi 12C hanya dibekali refresh rate 60Hz saja. Sedangkan Redmi 13C hadir dengan refresh rate 90Hz. Hal ini membuatnya memiliki pergerakan yang sedikit lebih mulus dan nyaman digunakan. Selain itu, Anda juga bisa lebih nyaman saat harus menggunakan Redmi 13C di luar ruangan. Pasalnya, HP ini memiliki kecerahan layar puncak hingga 600 nit, berada 100 nit di atas kecerahan puncak Redmi 12C. Redmi 13C juga dianggap lebih nyaman dan aman saat digunakan berkat sertifikasi Tuverhe Inland Globulight dan Flicker Free. Peningkatan lain yang tidak kalah penting adalah soal ketahanannya. Layar Redmi 13C ini sudah terlindungi oleh corning Gorilla Glass yang cukup tangguh. Hal ini membuatnya lebih awet dan tahan terhadap goresan atau retakan. Next, performa chipset oke dengan memori lebih luas. Sektor lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah performanya. Redmi 13C dibekali salah satu chipset unggulan di kelas entry dari Mediatek yaitu Helio G85. Chipset dengan proses fabrikasi 12nm ini bisa dibilang menjadi andalan untuk HP di kelas harga yang sama atau bahkan lebih tinggi. Soal performa, Helio G85 bisa memberikan yang terbaik-baik untuk aktivitas harian biasa atau bermain game. Redmi 13C ini bisa dibilang menjadi salah satu HP harga 1 jutaan rupiah yang menawarkan performa tangguh. Mediatek Helio G85 memiliki konstruksi sebanyak 8 inti prosesor sebagai sumber tenaganya. Terdiri dari 2 core Cortex-A75 2GHz untuk performa dan 6 core Cortex-A55 1,8GHz untuk efisiensinya. Selain itu, chipset ini juga didukung oleh GPU Mali-G52 MP2 dengan frekuensi 1000MHz. Chipset ini diklaim mampu menghasilkan visual grafis yang cukup baik dan lancar saat bermain game. Hal ini terlihat dari skor AnTuTu V10-nya yang mencapai 263.579 menurut data dari NanoReview. Skor tersebut tidak jauh berbeda dengan HP lain yang menggunakan Helio G85. Anda bisa memainkan game populer seperti Mobile Legends dengan setelan grafik rata kanan tanpa masalah. Namun, jika waktu bermain sudah sangat lama biasanya akan terjadi throttling yang wajar meski menawarkan performa yang cukup tangguh di kelasnya, Anda mungkin masih kurang puas dengan pemilihan. Chipset ini Pasalnya, chipset ini memang masih jenis yang sama yang digunakan oleh pendahulunya yaitu Redmi 12C. Namun, Xiaomi tampaknya sudah menyiapkan hal lain untuk menutupi rasa kurang puas Anda. Salah satunya adalah dengan menawarkan kapasitas memori yang lebih besar. Redmi 13C hadir dengan varian RAM 8GB dengan memori internal 256GB. Ada juga varian RAM 6GB dengan opsi storage 128GB. Bagi Anda yang masih merasa kurang puas dengan kapasitas memori yang ditawarkan, Anda masih bisa memperluasnya menggunakan slot khusus microSD. Anda bisa memperluas kapasitas memorinya hingga 1TB, loh. Next, pakai triple kamera dengan 50MP ultra clear. Kamera menjadi salah satu sektor yang cukup krusial untuk sebuah HP, tak terkecuali HP di harga 1 jutaan rupiah. Sehingga tidak heran jika sudah banyak HP kelas entry dengan harga terjangkau yang menawarkan kemampuan kamera menarik, seperti Redmi 13C ini. Dengan harga yang hanya 1,9 jutaan rupiah saja, Redmi 13C hadir dengan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang. Hal ini menjadi salah satu peningkatannya dari Redmi 12C yang hanya punya 2 kamera saja. Spesifikasi dan kemampuan kamera Redmi 13C ini sebenarnya sangat identik dengan Poco C65. Sensor kamera utama 50MP-nya bahkan menggunakan-menggunakan sensor yang sama yaitu SmartSense SC202CS. Sensor kameranya ini memiliki bukaan f1,8 dengan focal length hingga 28mm. Sedangkan kamera tambahan lainnya adalah kamera makro 2MP, f2, 4, dan auxiliary lens 0,08MP yang mungkin memiliki tugas sebagai kamera depth. Menurut klaimnya, kecepatan kamera utama dalam menciptakan portret meningkat hingga 65%. Sedangkan untuk kondisi minim cahayanya lebih cepat hingga 34,9%. Sementara di bagian depannya, Redmi 13C menaikkan sedikit resolusi kameranya menjadi 8MP, f2, 0. HP ini juga menawarkan fitur HDR untuk kamera depan agar hasil selfie-nya makin maksimal. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan atau belakang sudah sama-sama mencapai 1080p dengan 30 fps. Terakhir jaminan update OS dan garansi panjang. Hal paling menarik dari Redmi 13C adalah layanan purna jualnya. Betapa tidak, siapapun yang membeli Redmi 13C dapat jaminan garansi sampai 15 bulan. Ini menarik karena jarang di HP 1 jutaan rupiah dapat garansi lebih dari 1 tahun. Selain itu, Redmi 13C ternyata dapat jaminan update OS. Xiaomi Indonesia menjanjikan kalau Redmi 13C dapat update OS sampai 2 tahun atau 2 kali. Saat rilis, OS Redmi 13C adalah Android 13. Itu artinya, Redmi 13C bisa dapat pemberuan sampai Android 15. Redmi 13C dapat pemberuan sampai 3 tahun. Jaminan pemberuan ini tergolong bagus. Terlebih karena jarang sekali HP Xiaomi, terutama di kelas harga terjangkau punya update OS yang panjang.